Di Jambi ini kan ada 3 daerah yang akan melaksanakan kemudian kepala daerahnya, salah satunya adalah Kepala-Kepala dan Pakliwok Kecabi. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami katakan, sampai di mana persiapan saja sudah melalui tahapan-tahapan, persiapan logistik dan diberitahukan bahwa persiapan logistik itu sudah oke ya. Terus, kemudian juga dari Tanwastu, karena menanyakan apakah ada pelanggaran-pelanggaran, ternyata memang ada dan itu juga akan diproses pelanggaran. Dan antara lain mungkin ada ASN yang selalu netral, tapi tidak netral. Nah, saya berharap seperti itu, supaya tanwastu ini lebih greget lah begitu, itu bisa terus diproses kalau memang ada pelanggaran. Kemudian juga ada aspirasi dari KPU sendiri bahwasannya KPU Kota ini kan belum memiliki tempat sendiri ya. Ini masih ujam, apa istilahnya? Ujam pakai, karena itu diterangkan saja nanti ke depan. Nah, ini kan kalau bisa, ya bisa pulang. Apakah oleh pemerintah kota atau pemerintah si, atau dengan pusat, insya Allah nanti akan disampaikan. Jadi persiapan sudah oke, ini kan tinggal berapa jam lagi ya? Jam 7 ya mulainya ya, sekarang ini kan sudah jam 11, tinggal 8 jam lagi. Saya akan berkeliling besok, memantau KPS-KPS. Dan juga akan berada kesempatan, akan berperangin. Tapi waktunya sudah pagi sore. Harapannya Bu, terapuasan kegagetak? Harapannya, Bu, terapuasan kegagetak? Harapan saya adalah tidak terjadi, apa namanya, hal-hal yang tidak teringkat. Saya juga bertanya, tingkat kerawanan, kan ada istilahnya injeksi kerawanan ya. Ternyata untuk kota ini, tingkat kerawanannya itu rendah. Agak rendah. Selain dengan kerinci, tingkat kerawannya rendah, tinggi. Jadi kita terhalat, karena tingkat kerawanannya itu rendah, tidak akan terjadi, apa tidak diikat. Terima kasih.